yo halo welcome back di mas top rx ya kali ini dari hasil off-road kita kemarin meninggalkan sedikit bekas di trx4 ini jadi tujuannya dibuat video ini mau maintenance ya maintenance part-part yang kiranya bakal berkarat kalau kita biarin aja gitu jadi nanti ini mungkin di portal saya bakal buka resever box terus baut-baut ada baut-baut juga yang agak berkarat nih di resever box kita majuin tuh ada ninggalin beberapa karat di ESC juga untuk bagian bawah sih kemarin udah dicuci cuman tuh masih ada menyisahkan sedikit karat-karat nanti kita mau cuci itu pakai penghilang karat itu anti karat nanti kita juga bakal lepasin bearing-bearing di portal Excel nya untuk shop kayaknya sementara ini masih oke belum ada kendala soal nanti kita buka motornya untuk lihat kondisi dalemannya itu masuk nggak sih tapi si lumpur itu kedalam gearbox atau nempel di spurgear kita tes dulu sebelum itu ya maksudnya fungsinya atau ada suara berisik apa kita mau tes dulu hai 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 dukin dulu ya baru-baru sih Hai Hai bunyinya sih enggak ada yang kasar kemarin memang setelah main itu langsung saya cuci motor sama mobilnya langsung bodi segala macem langsung dicuci tapi kan ternyata masih tetap nyisahin karat ya nyisahin sedikit lumpur di eh mobilnya Hai teman-teman semua untuk menyaksikan video ini jangan lupa untuk subscribe 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 lanjut Oke kita mulai dari bongkar-bongkar dulu ya mungkin bakal bukanya ini bakal saya timelapse aja toolsnya ya ini kan kalau teraksa semua pakai Hek ya Heksonal obengnya enggak ada pakai plus-minus saya udah siapin untuk toolsnya kita ambil aja dulu yang sekiranya bakal kepake eh eh tiga mata obeng ini aja pertama kita mau buka ini dulu dibuka dikumpulin ya teman-teman kita matiin dulu nanti saya juga mau setting adjustment and point steeringnya ya karena kalau menurut saya ini beloknya terlalu patah sehingga XVD nya ini ketika beloknya terlalu patah dan trotolnya full dia itu goyang banyak enggak stabil jadi tujuannya untuk enggak usah terlalu patah enggak masalah yang penting ban selalu stabil nanti itu kan ya fitur dari traksas ada settingnya nya saya juga udah cari-cari di internet nanti kita setting juga punya kita Oke kita buka nya dulu baiknya udah aloi menangnya traksas ini mayoritas partnya sudah aloi jadi lebih safe aja kan kalau dipakai dan hacknya tuh hack baja jadi enggak gampang dol kayak RC-RC di WPL baut kutu nya itu kalau sekali kita pakai kadang langsung dol jebol nggak bisa dibuka kalau di traksas ini ya sesuai sih sama harga ya versinya mahal masa baru dibongkar sekali dua kali udah jepul gitu kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah beres bongkar untuk bagian sebagian garden depan sih enggak ada masalah sih ya maksudnya enggak air belum belum masuk banget nih setelah dibuka juga ya ada sedikit masuk cuman dia masih aman barangkali teman-teman ada yang punya rekomendasi grease atau atau pelumas yang bisa tahan air gitu apa perlu dikasih seal ya sininya biar lebih aman gitu cuman kira-kira kalau dikasih seal dari situ dari sini bisa masuk enggak ya nanti ini bakal saya lapin dulu dalamnya biar lebih enak ditambahin grease dulu kali ya ya makin halus muternya makin enteng ya 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 hai 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 di joinnya ini juga kita kasih greas tipis lagi untuk jadikan dia berlumas gak usah sampe keluar-keluar juga kan tetap ini aja yang keluar-keluar sip selamat menikmati kita bongkar gardan belakang mortal belakang selamat menikmati terima kasih moternya masih cuma tambahin grease masih aman gearnya cuman grease nya kurang kita kasih tipis aja terima kasih iglis tipis-tipis k away semis nah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Safnya masih aman sih. Terima kasih. 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 Agak kotor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, terima kasih. Terima kasih. ada perubahan warna pada airnya ini menandakan motornya kotor ini kan karena di awal kemarin setelah main itu saya juga kan sudah langsung cuci jadi kotornya tuh gak luar biasa kotor kalau dia masih baru banget main lumpur terus udah kering terus kita cuci pake metode seperti ini itu bakal sangat jelas kotornya perbedaan airnya jadi inilah metode pembersihan motor traksas mungkin nanti saya juga bakal pake metode ini untuk bersihin motornya RGT karena ini baru pertama kali ini juga saya mengaplikasiin cara bersihin motor seperti ini cukup apakah tidak apa-apa cara membersihkan itu dalam jangka panjang bos oh jadi sahabat adalah sahabat kita yang bertajak gitu itu sangat tidak apa-apa karena ini tetaplah air putih air yang bersih gitu kan apalagi airnya air dari gunung seperti aqua gitu kita pakai ups itu gak apa-apa ini aman banget karena kan airnya air bersih tidak mengandung tidak menyebabkan korosi ketika karat-karat itu hilang sebenarnya kan yang bikin motor awet atau tidak awet itu sebenarnya kan karena karat lumpur kotor itu menyebabkan karat yang jahat lah pada elektronik pada besi semua besi itu bisa berkarat contohnya karate bukan oh bukan oke pokoknya seperti inilah teman-teman tipsnya tinggal kita keringin aja terima kasih Hai motornya masih standar ya Titan 21 T550 Oke kita akan pasang lagi Oke ini jadi udah dilapin sudah kering wayahnya kita untuk masang lagi hai 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 lapin dulu tutup montingnya memang susah ya masanya ya hai 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 kita pasang juga teman-teman dia goyang-goyang karena memang belum dibaut ketika sudah dibaut harusnya sih gak goyang-goyang teman-teman kiraukan aja ya suara kendaraan yang besar-besar itu para pembalap-pembalap di sini pembalap-pembalap kampung mereka cita-citanya jadi pilot dan kesampaian jadi motornya dibikin masang motornya gampang sih gampang gak terlalu susah sistemnya sama mirip-mirip kayak masang di RGT beda dengan di WPL MN yang di plug-nya langsung di kalau ini kan kalau di MN M di RGT kan dia akan ada reducer ya yang kemarin MVP loh di video Mabar kita di sini nih di sini kita nonton dulu teman-teman untuk gearbox kayaknya gak perlu dibongkar lah ya karena yang di bawah aja aman gitu loh pikirnya kan apalagi yang di atas gitu loh dia yang di gearbox harusnya lebih aman lagi karena siwa kebanyakan nanti teman-teman oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau memang dia pakai itu saya ada saya juga pengen apa namanya nambahin lagi gitu loh biar lebih kuat lagi kan kalau pakai itu lebih aman lagi main airnya inilah waterproofnya traksas cuma pakai seal ini seal biru ini kalau ini tidak ada tidak ada waterproof lagi oke kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya buka lagi lemnya penutupnya ini penutup dari lubang kelihatan gak itulah ya tuh di zoom dulu nah tuh ada lubang jadi seaman amanya main traksas juga harus ditutup dulu ini kayaknya udah keluar lagi airnya airnya makanya harus bedlock deh bedlock sama ban yang bagus sekalian yang soft banget yang bisa kempes kayak gini kalau mainnya lipat-lipat saya ada nambahin sedikit detailing pada bagian bodi ya teman-teman plus aksesoris disini juga teman-teman kan udah bisa lihat nih kalau saya pakai armor di bagian gadang di bagian skit flat gearbox terus skit flat depan belakang saya juga ada nambahin beberapa part detailing pada bagian bodi kalau teman-teman ini baru saya pasang sih belum di video kemarin belum semua terpasang di bagian ini nih apa ya untuk turbonya untuk nangkep angin masuk itu saya kasih ini bahannya alloy jadi dia ada bukan sticker lagi gitu terus wipper saya pasang wipper itu sumpah dia kecil-kecil banget partnya pretelan cuman akhirnya bisa kepasang juga terus ini door trim membuka pintu terus engselnya juga nah nah ini jadi udah kepasang nah ini must-top RX ketika teman-teman udah klik must-top RX ini jangan lupa di subscribe di bagian sampingnya juga sama ya udah ada door trimnya sama engsel pintu terus cover bun serep juga ada dari jari racing detailing godinya sementara masih itu aja karena memang itu aja mungkin kurangin aja kurang di bagian tempat isi minyak oke ini kita mau langsung pasang aja kita mulai dari tutup bannya dulu ya kita tutup lubang di bayinya ini dulu sebelum kita pasang di RC nya sorry banget ya teman-teman kalau bakal banyak asep banget di video ini karena memang nguduy adalah hobi jalan ninja maksud kum ya jadi pakai lakban ini sebenarnya harusnya bagusnya warna hitam ya berhubung gak tahu saya lupa warna hitam jadi pakai warna kuning jadilah kita tutup dulu bagian lubang nya pertama kita pastikan dulu kalau banyak itu dalam kondisi tidak tertekan gak ngempes karena kalau ngempes nanti dia gak balik lagi sisi sebelahnya ya oke udah rapet nice thanks Terima kasih telah menonton 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 Sekudu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton